Nah oke Smart Viewers Anda kembali lagi menyaksikan Perspektif. Nah ini kita nih udah di ruangan kerjanya Pak E ya? Iya. Semacam apa nih? Studio? Workshop. Studio. Iya. Apapun namanya silahkan. Oke dan di meja nih sudah banyak banget beberapa karya-karya dari Pak E. Pak E ceritain dong ini foto-fotonya, menceritakan apa aja. Jadi gini, jadi kayak dalam saya berkarya itu nggak berusaha saya batasi dan menurut saya proses berpikir itu sangat berharga untuk didokumentasikan. Makanya kalau misalnya kamu bisa melihat buku-buku ini, buku ini, buku ini, kayak gitu. Ini adalah sebuah museum rekaman proses berpikir saya. Oke. Proses berpikir saya di sini kayak gitu ada foto-foto dan foto-foto ini pun foto-foto yang secara randomly bisa aja saya ambil atau bisa dari sebuah project tertentu. Tapi proses-proses berpikir saya taruh di sini gitu. Oke. Yang kamu lihat itu. Dan konsep yang saya angkat cukup banyak ya. Tapi yang selalu saya angkat secara terus menerus itu adalah tentang edukasi. Itu sih proses-proses edukasi. Walaupun penggambarannya tidak selalu tentang bagaimana orang di sekolah atau nggak. Tapi bisa juga kayak hal-hal tentang apa ya, yang terkait dengan edukasi itu. Bisa macam-macam. Oke. Nah, Pak E, menurut Pak E sendiri apa sih teknik foto yang baik itu seperti apa menurut Pak E? Teknik foto yang baik? Sekarang kita bicara masalah fotografi yang udah sangat luas, maksudnya teknik fotografi yang baik itu... Nggak, nggak, nggak apa ya... Nggak terlalu apa ya... Nggak ada secara spesifik seperti apa. Sebenarnya... Tapi kayak gini loh. Mungkin saya arahkan gini, foto yang baik seperti apa ya? Foto yang bagus seperti apa ya? Foto yang bagus menurut saya adalah pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kita mau. If you're happy with your photo, yaudah itu adalah sebuah foto yang bagus. Karena kita bicara foto itu sangat subjektif. Subjektif dari mana? Dari pengalaman teknis kita. Terus kemudian pengalaman hidup kita, bagaimana kita memotretnya. Dan menurut saya, apalagi sekarang banyak sekali macam fotografi dan itu banyak sekali yang bisa diterima. Yang terpenting adalah kontennya apa? Kamu pengen bicara apa? Misalnya balik lagi saya tanya. Misalnya ada anak yang nanya, Pak E, Pak E, ini fotonya bagus apa enggak? Writingnya bagus apa enggak? Ya, tergantung. Lo udah dapat apa yang lo mau apa enggak? Kayak gitu di situ. Lo udah bisa bercerita dari situ, lo udah puas belum? Kalau teknik ciri khas mungkin lebih ke ciri khas tekniknya Pak E sendiri dalam fotografi itu apa? Selain mungkin edukasi? Kalau berkarya itu saya sering sekali melakukan sebuah kolase. Kolase itu adalah memotong dan menempel. Oh, oke. Iya, memotong, kemudian menempel. Oke. Menempel. Iya, 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 iya. Memotong, menempel. Apa ya? Memotong, menempel. Ini yang saya sering lakukan. Iya, kenapa Pak E? Ditambil menempel aja. Kalau saya pikir di dalam memotong dan menempel ini, Pemikiran saya adalah dekonstruksi, meruntuhkan apa yang udah ada. Jadi, even kayak saya sangat senang untuk melihat kembali apa yang telah saya pikirkan, pemahaman-pemahaman saya. Itu saya coba meruntuhkan lagi pemahaman saya dan saya coba dekonstruksi lagi. Mendekonstruksi sebenarnya adalah mencari sebuah perspektif lain. Oke. Dan itu yang saya pelajari. Apalagi mungkin saya sangat dekat dengan edukasi di mana di edukasi itu kita butuh untuk mampu dan melihat dari perspektif-perspektif yang berbeda itu. Jadi dari yang udah ada, Pak E tuh bener-bener mencari lagi apa nih yang sisi-sisi lain dari hasil karyanya gitu ya. Itu yang membuat Pak E tuh mungkin ciri khas dari Pak E nya sendiri ya? Iya. Mungkin itu. Oke. Kalau zaman sekarang nih untuk pemula nih, apa sih sebagai, kalau misalkan pemula pengen jadi fotografer, apa sih nilai yang mesti kita punya untuk bisa jadi fotografer? Nilai yang harus kita punya ya. Oke, saya bisa runtutin ya. Satu, sisi teknis ya kita harus tahu dengan baik. Oke. Kemudian komunikasi dengan manusia lain itu harus dipelajari juga dengan baik. Dan juga yang berikutnya adalah yang disini, kayak misalkan to be a photographer, jadi seorang fotografer bukan hanya jadi seorang bekang foto. Ya. Tapi kamu bisa menyampaikan pendapat kamu dengan baik pula. Menjadi seorang leader atau pemimpin. Jadi ingat ini, jadi ada orang yang pernah mengatakan, a good leader is a good storyteller. Nah, fotografer itu kan leader juga ya, seorang pemimpin juga ya. So, to be a good photographer, you have to be a good storyteller juga. So, jadi kalau untuk menjadi seorang fotografer yang baik, kamu harus menjadi seorang pencerita yang baik pula. Storyteller yang baik, gitu sih. Jadi, biar foto itu bisa menyampaikan pesan ya, Pak? Ehm, yes. Oke. Nah, kira-kira nih, apa yang perlu dikembangkan dari kelas pagi sendiri? Kelas pagi harus belajar tentang sustainability, bagaimana bisa bertahan dan berkembang tanpa minta-minta sama orang tuanya. Bukan hanya belajar, tapi bagaimana mengaplikasikan ilmu yang didapat itu menjadi sebuah hal yang bisa diterapkan di kehidupan nyata. Ya, kalau kita kan berteori aja kan sebenarnya udah basi ya. Makanya kayak apa yang kita pelajari itu bisa menjadi sebuah ilmu yang bisa dipraktikan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Oke, berarti inovasi kedepannya nih untuk kelas pagi sendiri mungkin akan membangun sebuah program atau mungkin memperluas kelas pagi lebih ke seluruh penjuru Indonesia mungkin? Itu kelas pagi udah bergerak ke arah situ, maksudnya kita ada di Papua, di Kediri, di Cianjur, Jogja. Oke. Sebenarnya kayak kita pengen banget buat festival foto. Oke. Karena itu menjadi sebuah kajian atau sebuah platform yang kita bisa membagi, mengumpulkan teman-teman dan berdiskusi di dalamnya untuk mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Yang festivalnya itu sifatnya lebih arif, lebih bisa dinikmati oleh kalangan yang bukan fotografer aja. Kadang kita bicara festival itu kan sangat tertutup dengan bahasa-bahasa keilmuan festival itu sendiri. Tapi kami pengen membuka fotografi ini menjadi sebuah hal yang sangat dipahami oleh awam. Sehingga transfer lingkungannya itu bisa berpihak aktif. Oke. Terakhir ya Pak, harapannya untuk kelas pagi dan juga untuk mungkin para fotografer yang didikannya dari kelas pagi sendiri apa? Saya pengen mereka semua jadi fotografer yang baik. Tidak hanya fotografer yang keren tapi kayak lebih jadi fotografer baik. Yang punya sikap yang baik. memikirkan sesama dan juga mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk membangun negeri ini bangsa ini. yang kita cintai ini maksudnya kita mungkin bidangnya cuma motet-motet tapi kayak bagaimana saya pengen mereka mempunyai sebuah influence yang cukup besar di dunia pendidikan. Oke. Ya masih kita doakan mudah-mudahan festival foto bisa tersana ya. Amin. Saya tunggu. Belum tahu kapan. Belum tahu kapan tapi sudah ada rencana ya? Rencana sih sudah ada tapi kapan masih belum tahu. Oke. Paknya terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Iya. Semoga kelas pagi semakin sukses. Amin. Supaya sukses. Dan juga semoga inovasi-inovasi kedepannya bisa terlaksana oke. Oke. The KS Smart Virus terima kasih Anda telah menyaksikan perspektif. Ada kata saya Viana Anenita mewakili kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Menurut saya perspektif fotografi saat ini itu mempresentasikan cara pandang masyarakat awam saat ini. Nah, saya yakin dengan itu kita bukan hanya berapresiasi di seni tetapi fotografi bisa sekali menjadi sebuah pergerakan sosial yang membawa kepada sebuah perubahan. Dan diharapkan perubahannya adalah perubahan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!